selamat menikmati dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan ramadhan bulan suci ramadhan ahlan wasahlan ya syahr syam allahu akbar dan 1 minggu lagi ternyata guys sekarang sudah tanggal 25 kita hitung mulai besok ya kan itu tinggal 1 minggu lagi 7 hari sampai 8 hari lagi guys allahu akbar sangat-sangat gembira dan semoga kita sampai ke bulan ramadhan amin amin ya rabbal alamin oke di bulan ramadhan biasanya di malaysia itu banyak bazar-bazar ya bazar ramadhan dan insyaallah nanti di bulan ramadhan ini kita akan buat outdoor sedikit ya insyaallah saya mencari disini juga istilahnya bazar ramadhan yang ada di indonesia kita sharing kepada teman-teman sekalian ya dan apa saja makanannya kita share nanti ya insyaallah nah disini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian yaitu pasar malam meru permai oke ipo malaysia night market street food jom kita tengok guys let's go oke meru permai permai night market pasar malam meru oke pasar malamnya disini oke disini ada sedikit perbedaan istilahnya kalau pasar malam istilah pasar malam disini itu itu banyak mainan-mainannya guys dan ada di lapangan biasanya pindah-pindah tempat tapi kalau di malaysia pasar malam seperti ini dikatakan apa namanya kayak street food gitu ya sama ada street foodnya juga kalau disini cuman lebih banyak kemainan gitu Allah akbar oke ini video Februari tanggal 3 2022 ya oh dan jual macam ini pertanian sedap bak sedap bak weee sedap sangat nih tapi kalau alergi ayam macam saya tak boleh banyak-banyak banyak-banyak aduh buat teman-teman semua kurangi bakar-bakar macam nih lah sebab bahaya juga lah kalau terlalu banyak terlalu sering kita makan tapi kalau satu bulan sekali tiga kali pun tak apalah Allah boleh jadi merah macam tu ya dia bagi apa tu tomat saus ke apa macam mana petai eh ya petai sebetul petak dia apa tu oh itu itu bunga apa guys oh disini ada kayak gini lihat ya oh ini sawo ya i see that ini tempe bukan jengkol oke naik marketnya macam ini ya ternyata ya saya kira makanan macam tu semua tapi tak oh ini why sedap lah ni sedap lah ni sedap ni guys okay kuih balik kalau tak silap nama dia kuih balik ya Allah ya Allah hmm wow macam mana orang yang diabet tu apa ni guys oh putu apa ya saya tak faham eh apa pula ni ais ke atau macam mana eh tak pernah nampak pun oh ais betul lah oh cara buatnya macam tu guys baru tahu ada ice cream macam tu ya kalau yang macam ni banyak kat sini pun tapi yang tadi tu baru nampak saya guys oh sedapnya panas-panas ada ice cream gitu kan aduh oke eh berapa ringgit segitu guys oh tiga ringgit ada RM tiga ringgit oh ini tiga ringgit oh sedap ni yang hijau ni wish kalap mata lah kalau kat sana ni ya Allah ini sayur-sayur lah eh segar-segar lah sayur dia pun kelapa oke ni minuman lagi oke ni roti-roti lah ice saya sebenarnya nak tunjuk kawan-kawan semua ni dekat straight pool lah kat sini kan tapi kalau apa nama tu biasa kat sini pameran tapi kalau yang macam ni macam apa ya night market ataupun pasar malam ni tak ada kat sini pun lepas covid tu memang tak ada tak diperbolehkan tapi kalau tertata macam ni okelah kalau kat sini tu tak ada macam tenda-tenda macam tu guys maksudnya tak bersusun jadi memang satu lapangan tu dia buat macam tu nanti boleh nanti tunjuk gambar oke ini sosis mungkin kalau di Jakarta itu ada kayak gini kalau di Solo ini kebanyakan si kedai kedai jadi sudah berbentuk kedai bukan pinggir-pinggir jalan macam tu oh ini apa ni telur goeng ke telur crispy ke atau apa ni oh ternyata bukan nasi guys mie ya eh tak faham ni apa ni tapi macam sedak auto ngilap guys laksa ke oi eh senang tu dia bungkus macam tu oh laksa ok apa pula ni kerang eh bukan saya kira kerang tadi bulat-bulat weh bumbu dia gila ni masya Allah bakso guys ni bakso ternyata saya kira kerang tadi ya Allah sebacam sedak itu daging master popia oh popia lumpia ya kalau disini itu lumpia lumpia itu disini gede-gede ada juga yang kecil kayak gini gitu kan tapi popia ini isi dia apa kalau kak sini rebung lah popia ni beza lagi kan mungkin sosis goreng atau macam mana saya tak faham tu kan beza lah ni tu dia bagi macam tu isi dia apa adakah di shoot isi dia hmm oke dah macam dekat luar negeri togek itulah itu kuning-kuning yang perebung ke ada faham wih sodak nih banyak kali sih dia tuh wih makan basah pun sedak nih guys petek apa lagi nih oh macam sosis lepas tu oh ini yang macam jang food jang food lah korean korean food lah kan ternyata korean food itu tepung semua guys baru tahu saya kalau kita tengok korean korean macam ini macam di street for korean memang tepung semua dia pakai wish ayam wih sedak ni bumbu dia tu yang di plastik tu lah yang buat sedak ya Allah nak sangat ya Allah wah hmm kawan kawan-kawan kawan-kawan kalau hantar street phone macam ni aduh aduh pening kepala saya guys nak apam balik kan apam balik kue balik tadi apam kue cantik warna dia cantik oh satay permai takde satay madura ke kat sana guys kena ada ni satay madura mungkin dah ada kalau kat solo ni ramai sangat satay madura saya juga termasuk orang peminat satay satay ayam yang terutama satay ayam kalau satay satay yang lain tu macam kambing macam sapi tu jarang ayam balik balik sini lagi saya sebenarnya nak tengok macam seberapa besar seberapa panjang daripada malaysian market night market ni itu kan repung kan saya tak faham lah repung ke kentang ke apa tu tak faham juga isi dia tapi memang sedar ni kita tengok tu saus dia lah basah dan goreng po biar weh donat guys ush melimpah ruah topingnya dia tu wow meletup letup lah kalau kita makan yang dekat dalam tu ush alam mak iya 15 rambut kos resep ada rambut rambut ada paham lima ringgit aja ush ush ini favorit saya guys kalau udah dibungkus macam nih alamak ush kebab ya Allah ini kesukaan saya banget kebab ni guys Aduh roti pita Hai ini nama dia roti apa guys saya kalau kat sini tu apa nama tu roti pita kalau tak silap ni lah ni lah ni ya betul Allah lapar sangat saya kalau tengok macam ni lah buat lapar betul tak perih perut tu Allah sedapnya wih ni apa guys weh mandilah dengan dengan tu sekali betul wih apa ni apa ni guys saya tak faham ni kerupuk ke Allah macam sedap kat sini ada pun makanan snek yang bentuk macam ni ada jadi kalau kita makan tu macam lembok lah macam ya keriuk tapi lembok macam tu apa nama dia saya lupa tapi dia keriuk tu cincau milo ok Oh martabak 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 ke saya tak faham lah banyak sangat lah makanan kat Malaysia ni ialah martabak ni saya belajar untuk untuk menepak-nepak tu tak tak faham saya selalu lain sobek lah kalau tak sobek pun hilang kita pergi terbang ke mana hahaha hai 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 macam sedang hai 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 mortabak daging ok mortabak ayam lima ringgit lima ringgit sama aja lima ringgit jilarang menyentuh makanan tuh ok hai 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 masya Allah menyenangkan guys kita tengok wuih ramai juga wuih yang datang tuh wah tuh kan kita nampak lagi lumayan panjang nih oh ada 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 oh bentuk L lah nih sana ada sini ada Allah ok guys udah selesai videonya so itulah tadi pasar malam meru permai ipo baru saya tengok eh dan ya ini requestan daripada kawan-kawan sekalian dan memang kalau udah membahas pasal makanan tuh macam kita tuh ah apa ni apa ni apa ni macam sedap eh kan mata kita tengok tuh macam sedap tapi lidah tak dapat rasa pun kan oh macam ah tak faham lah sebab apa sebab pengen ya pengen nak sangat lah untuk makan makanan dekat sana tuh Allahuakbar ok guys terima kasih dah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga kita semua sampai ke bulan ramadhan dan menikmati indahnya dan nikmatnya berpuasa di bulan ramadhan dan beribadah di bulan ramadhan insyaallah amin amin ya rabbal alamin ok guys itu saja video kali ini buat temen-temen yang mau request langsung saja DM di instagram saya ataupun di kolom komentar share saja linknya di kolom komentar nanti akan saya lihat di kolom spam jadi buat temen-temen semua yang sudah request saya ucapkan terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah nonton terima kasih banyak semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagian sukses dan ya selamat dari apapun insyaallah amin amin ya rabbal alamin terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax